Intro Honorary itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil Nah ini pekerjanya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu Intro Pemerintah harus menyelesaikan Kenapa Honorary ini paling lama 5 tahun Jadi masih diperkenankan bekerja sampai dengan tahun 2023 Jadi ini proses yang sudah panjang sekali Jangan dilihat tinggal 2 tahun lagi kemudian kita gerakak geruk Enggak, ini pemerintah sudah melakukan banyak sekali Sudah lebih dari 1,000 tenaga Honorary diangkat dari PTG 2005 Baik, kali ini kita akan memberikan informasi seputar Honorary Informasi ini kita kutip dari laman website jpnn.com Yaitu, pemetaan dimulai Honorary daerah ini konon mulai resah Simak baik-baik Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NDP Mulai memetakan kualifikasi pegawai non-ASN Sebagai persiapan menghapus tenaga honorary Mulai 28 November 2023 Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram Baik Neli Gusumawati pada Jumat 1 Juli 2022 Kami akan kirim format ke semua organisasi perangkat daerah atau OPD Sekota Mataram untuk diisi oleh pegawai non-ASN di masing-masing OPD Ucapnya Dia menjelaskan pada format yang disiapkan itu Pegawai non-ASN baik itu Honorary maupun pegawai tidak tetap atau PTT Harus melengkapi dokumen yang diminta dalam bentuk PDR Termasuk SK masing-masing pegawai non-ASN harus dilampirkan Dengan demikian Kami bisa tahu kualifikasi pendidikan tugas pokok dan fungsi mereka apa Serta berapa total jumlah pegawai non-ASN tuturnya Pendataan itu juga akan memudahkan pemerintah kota menindaklanjuti Berbagai kebijakan pemerintah pusat Selain itu membantu pemerintah pusat agar dapat membantu formasi P3K sesuai kebutuhan daerah Diakui Neli rencana penghabusan Honorary mulai 28 November 2023 Berdampak terhadap para pegawai non-ASN di Mataram yang jumlahnya ribuan Mereka khawatir dan resah terhadap nasibnya Padahal mereka berharap agar dapat diangkat menjadi P3K Apalagi rata-rata mereka sudah bekerja di atas 5 tahun Ucap Pak Igneli Oleh karena itu, dia meminta pegawai non-ASN melengkapi format yang akan dikirim Kepada masing-masing OPD dalam waktu 2 minggu Kami harapkan data tersebut bisa menelurkan regulasi yang lebih bijaksana dan humanis terhadap keberadaan pegawai non-ASN Ujar Neli Menurut dia, salah satu kebijakan humanis yang bisa diterapkan adalah Dengan mencontoh kebijakan pemerintah sebelumnya Terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi JPNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tentunya pengangkatan itu tetap mengikuti tahapan-tahapan seleksi Dan tes dengan tingkat kompetensi bagi JPNS Syukur-syukur kalau tanpa tes, kata Neli Demikian informasi yang bisa kami share ke teman-teman semuanya Semoga menjadi rapat referensi Untuk menjadikan sumber berita yang terpercaya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh